Halo YouTube, selamat datang di channel Daihatsu Sahabatku Ini merupakan part kedua dari video Xenia V8 Apabila Anda belum nonton yang part pertama, mohon ditonton dulu agar ceritanya nyambung Hmm, sebaiknya kami apakan mesin 1300cc standarnya Mohon komentar di bawah Pada video ini kami menjelaskan proses pemasangan mesin dan pemasangan undercarriage baru Yang sesuai dengan tenaga mesin V8 Diawali dengan melepas perintil-perintilan mesin Pertanyaan Anda sama dengan kami Apakah mesin V8 4000cc bisa muat di dalam Daihatsu Xenia? Bagaimana cara om turbo bisa fitting? Macam tukang jahit sedang mengukur baju untuk om gendut dengan bahan yang pas-pasan Ini kita mau coba fitting mesinnya Karena mesinnya gede ya Kebetulan ini bell housingnya bisa dibuka Karternya juga bisa dibuka, bisa dibaut sama bell housingnya Kita putusin buat fittingnya pakai ini dulu Kalau ini aja udah mentok Maksudnya ya gak usah pakai mesinnya dulu gitu loh Nanti mesinnya nyusul belakangan Coba kita lihat ya Tuh kan Ini udah jelas gak bisa, ini mentok Ini mentok Ini harusnya masih bisa mundur sekitar 15-20 cm lagi Berarti ini kira-kiranya harus dirobek Dirobek, dilebarin Ya ada beberapa bodywork lah yang mesti kita lakukan Mesin utuh coba dimasukkan dulu agar lebih akurat Jadi asli begitu Bagian kosmetik-kosmetik dari interior harus dibongkar dulu Namun om turbo kesulitan membuka head unit Dengan cara yang benar Cara membuka head unit All New Avanza Caranya sangat mudah Hanya tinggal pegang di atas Tarik perlahan Jangan lupa ditarik soketnya Jangan lupa soketnya Jangan lupa soketnya Cara melepas head unit All New Avanza Sangat mudah Ini memang membuktikan bahwa dia bukan mantan maling tape mobil Yes, bagian firewall harus dipotong Ini memang agak kurang pri kemobilan Namun karena niat dan tekat yang besar berapi-api Ini memang harus dilakukan Sebelum kami lanjutkan video ini Mohon nentikan sementara Dan tekan tombol jempol ke atas Subscribe channel Daihatsu sahabatku Dan Motomobi Berikut dengan tombol loncengnya Agar dapat notifikasi apabila video part berikutnya keluar Terima kasih telah menonton Setelah mesin dimasukkan Dilanjutkan memasang engine mounting Namun bukan sekedar beli di toko kemudian dipasang Engine mounting yang ini harus dibuat dulu bracketnya Khusus untuk Xenia V8 Yang dikombinasikan dengan engine mounting mobil diesel Agar mesin V8 punya kedudukan yang fokoh Setelah dudukan mesin sudah jadi Dilanjutkan dengan gearbox mounting Setelah uruskan Pemasangan mesin beres berlanjut ke undercarriage Om Turbo jalan-jalan hunting gardan Oke hasil perburuan kita kemarin Yang cukup memakan waktu karena ternyata ya agak susah ya Nyari gardan yang panjangnya sesuai Terus kekuatannya juga mumpuni Akhirnya pilihan jatuh pada Ini kita ambil dari Toyota Town Ace Toyota Town Ace Terus sudah gitu Kita ganti Diferensialnya dengan yang Limited Slip Memang ini tidak seperti Limited Slip yang biasa orang-orang pakai di dunia racing ya Khususnya di drift atau di dunia offroad Ini tidak sekejam itu kerjanya Jadi ini model spring dia Spring loaded Bukan yang model clutch Ini bisa dilihat disini Kebetulan kita dapatnya yang buatan Amerika Made in USA Ini dari sisi diperensialnya Kalau dari sisi Masroda-nya Ini ukurannya Kalau kita bandingkan dengan Bawaannya Senia ataupun Avanza itu Jelas ini lebih gede Panjangnya sesuai Terus kondisinya juga relatif Masih sangat bagus ya Makanya jadi Pilihan jatuh kepada Kombinasi ini Ini dia proses pemasangan gardan Di gardan itu ada dudukan swing arm Dan link-link lainnya Kami mengkopi dari gardan aslinya Agar bisa terpasang Sehat susenia kita Hari ini sudah sampai di Mesin dan transmisi Sudah duduk Sudah pakai engine mounting Memang masih kasar Tapi nanti kita rapiin lagi Cuma bentuknya akan seperti apa Sudah jadi Nah sekarang kita pindah ke belakang Bagian belakang Kita memang ada rencana Untuk menghenti gardan Dan gardan donornya juga sudah ada Itu aslinya Jadi gardan yang sekarang ini Kita mau bikinin kuping-kupingan Dudukan armnya ya Kita copy dari gardan aslinya Kita buat serupa di sini Sulitannya sih sebenarnya Tidak terlalu banyak Cuma menyesuaikan aja lebar Asnya yang lama kan lebih lebar Dibanding yang kita mau pasang sekarang Jadi kita Ngukurnya Dikurangin aja Jadi biar event Biar sama Travelnya juga biar bener Nggak Ambilitir Terus juga Ini makanya Kita ngikutin pakai Anting-anting yang asli Supaya Seandainya nanti kita mau custom Linknya Kita mau ganti pakai Yang solid rod Atau axle nya Kita mau rubah lagi Tetap Kita pakai factory setting Jadi nggak Ngerusak ke chassis Nggak bikin chassis melintir Terus juga Harapannya sih Nanti kalau misalkan Kita mau pakai aftermarket suspension Atau apa Itu kita bisa langsung Order gitu Asopsi custom lagi Perceritanya Nggak ada sih Nggak terlalu besar juga Nggak terlalu besar ya Nggak terlalu besar Oke Ini urusan gardan Dan kaki-kaki Sudah beres Sekarang urusan kolong ini Tinggal memasang Shockbreaker Dan pair Ini agak menantang Karena dudukan pair Aslinya sudah Tiada Itu akan ada Di part ketiga Yes Keseruan pada part ketiga Juga termasuk pemasangan Kabel-kabel Dan menghidupkan Mesin perdana Gimana ini Ngambil sini Ini gimana ya Kerjaannya banyak banget Mesin transmisi Gardang Ya bukan apa-apa Ini waktunya Masalahnya Waktu yang dikasih Itu terlalu Terlalu Nggak masuk akal Sebenarnya Dengan kerjaan Segini banyak Nggak tahulah Kami terlalu Kami terlalu Jangan lupa Jangan lupa tekan tombol Jempol ke atas Subscribe channel Daihatsu Sahabatku Dan Motomobi Berikut dengan Tombol loncengnya Agar kami bahagia Share video ini Ke seluruh dunia Melalui sosial media Anda Terima kasih telah menonton Tinggal hidupin Sudah ya pasang hati Sater Sater Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton